Hai sekarang saya berada di depannya kantor industri kantor industri ini terletak di daerah tungkus timurnya pasar arah jalan menuju ke kare ini kantor ini sekarang sudah dikosongkan dan ditempatin lagi jadi ruangannya semuanya kosong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawanku semuanya mudah-mudahan di sore hari ini kalian semua sudah selesai di dalam kerja melakukan aktivitas dan mungkin mau mempersiapkan diri mau mandi sore ya monggo silakan tak lupa doaku buat kalian semua mudah-mudahan sampai semua bersama keluarga kalian semua dan kita semua selalu dalam badan baik dan sehat selalu ya Amin tempat ini merupakan tempat gardu bisa dikatakan ini sebagai gardu induk ya sebagai gardu induknya jaringan suntet gardu gardu induk ini merupakan peninggalan zaman Belanda dulu yang sekarang masih aktif dijadikan sebagai gardu induknya PLN sampai saat sekarang keberadaan pemasangan jaringan suntet harus jauh dari tempat warga ya jadi harus jauh dari perumahan harus jauh dari gedung-gedung soalnya ini merupakan listrik tempat tegangan tinggi sangat bahaya sekali ini kalau ada perumahan ataupun gedung-gedung yang berada di sekitarnya kebanyakan pemasangan jaringan suntet listrik jaringan suntet itu berada di persawan warga ataupun ladang kebun ya kebun warga ataupun di pinggir-pinggiran daerah pinggiran orang-orang desa atau di tempat-tempat yang sepi pokoknya kesel ngelak di leher ini dimimikirin nah iya takut dunia rak konten toh langit tenaganya raya sudah otomatis hai 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 sepuan asian terlihat seawan jam tengah terlalu paling tinggi hai 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 sepanas-panasnya cerah dulu di sini di samping kiri kanannya jalan itu dipasangin terancangan ya jadi dipasangin terancangan kaki keamanannya warga sekitar esing melewati iki mungkin maksudnya kalau ada kabel yang putus tuh biar enggak memahayakan bagi pejalan kaki ataupun yang melintas di sini ya tadi bisa aman masang di terancangannya atas maksudnya begitu dulu tapi sekarang terancangan-terancangan ini sudah rusak sudah ada sama sekali besi-besinya mungkin sudah diambil 20 orang jadi hilang seandainya terjadi ada putusnya kabel ya sangat bahaya sekali bagi warga sekitar yang melintas ke sini soalnya pengamannya nggak ada ya pengamannya sudah hilang ya terancangan-terancangan itu dulunya yang bikin juga orang Belanda jadi sudah diberikan pengaman supaya lebih aman malah sekarang semuanya sudah dirusak semuanya sudah hilang sudah nggak ada lagi terancangan yang seperti dulu lagi ini merupakan jalan rakyat Tungus jalan rakyat Tungus yang dari rantai dagangan menuju ke Pasar Tungus kalau ke timur menuju kresek dan garuk lurus menuju kare jalan ini merupakan jalan potong kompas dari arahan dagangan mau menuju ke arah sini jadi bisa lebih cepat kalau lewat pagutan ke timur arah dagangan terus mau ngambil arah ke Tungus lewatnya sini itu melintasi jalan potong kompas ini lebih mempercepat dalam perjalanannya bisa nyampe rumah sakit paru bisa nyampe monumen kresek bisa menuju arah ke tandangan kare juga bisa rumah-rumah ini merupakan rumah dinas rumah-rumah dinasnya pegawai PLN yang berada di yang ada di sini yang memantau perkembangannya jaringan yang ada di gardu listrik daerah sini ini kita melihat dari samping rumah ya ini kita melihat dari samping rumah sebelah barat bentuknya dan ini merupakan gardu induknya gardu induknya yang berada di kawasan daerah Tungus sebelah selatannya pasar Tungus ya sepertinya sudah banyak yang rusak ini pun gardu dulunya juga peninggalan masa-masa zaman penjajahan Belanda dulu ya coba kita lihat lebih dekat lagi ya bangunan-bangunan model Belanda itu mesti ada ciri-ciri khasnya seperti yang kalian lihat seperti sekarang ini fondasi bangunannya ketinggiannya ada sekitar dua meteran ini ya ada dua meteran itu untuk fondasinya terus di samping fondasi itu tertata bentuk-bentuk batu kalau orang Jawa mengatakan itu Waturain maksudnya batu yang ditata sedemikian rupa supaya kelihatan lebih menarik dan lebih cakep lebih bagus sayangnya bangunan ini sudah seperti tak terawat lagi ya jadi banyak genteng-gentengnya yang rusak masih juga enggak ada perbaikannya terus itu talang airnya juga masih talang model lama di sampingnya gardu induk ini ada tower listrik yang berdiri sini ya ini yang menyambungkan ke tower dari tiang yang ada di atasnya sayang seribu sayang ini bentuk bangunannya sudah tak terawat lagi banyak sekali kerusakan-kerusakan yang perlu dibenahi mungkin mau diperbaiki gardu induk ini sebenarnya gardu induk zaman peninggalan zaman masa Belanda dulu ya sampai sekarang masih berdiri tegak masih utuh bangunannya cuman genteng-gentengnya aja ya rusak mungkin kalau soal pagar keliling bisa diganti di sampingnya gardu induk ini merupakan rumah-rumah dinas dari pegawai PLN tadi ya ini bentuk modelnya teras modelnya begini ini kita lihat dari depan rumah seperti ini bentuknya nah disini ternyata terdapat dua rumah dinas yang dulunya ditempati para pekerja PLN yang ada disini sebagai pemantau sebagai pengontrol dari tempat gardu induk yang ada disini ya kalau untuk tempat rumah-rumah dinasnya banyak yang masih utuh-utuh ya belum ada yang rusak mungkin ada kerusakan yang cuman sedikit lah nggak begitu banyak seperti gardu induk yang ini kalau gardu induknya ini kerusakannya sudah sungguh sangat lumayan banyak sekali ini kerusakannya jaringan suntet itu merupakan jaringan listrik yang bertegahan tinggi jaringan ini merupakan milik pemerintah dan jaringan ini meliputi kawasan yang ada di Jawa dan Bali jadi jaringan ini merupakan jaringan listrik listrik di kawasan Jawa Bali ya jaringan kabel ini mengarah ke timur jaringan kabel ini mengarah ke timur ini ke PLT Anggulang sama ke PLT Anggiringan yang ada di kawasan wilayah karis ini di daerah Kepulsana itu memang ada dua bentungan yaitu satu bentungan gulang segaran corocewone nasi timure itu merupakan segaran bentungan giringan bentungan itu akhirnya dimanfaatkan sebagai alat penggerak PLTA yang ada di daerah sini ya dan masih banyak lagi peninggalan peninggalan zaman Belanda yang belum kita liput belum sempat kita liput sampai sekarang mudah-mudahan bisa sambung lagi ke channel ku berikutnya dan nanti bisa kita tonton bersama di channel ku hair lambang-lambang ya kita sekarang sudah berada di desa katerkan desa katerkan itu kelurahan yang ikut keresek di sini ada satu gardu ini juga merupakan gardu induk dulunya ini dipakai sebagai jaringan jaringan kabel suntet ya jaringan listrik kabel suntet ini terletak di sebelah kirinya jalan dari arah keresek dari arah tungkus ke keresek gardu induk ini juga merupakan peninggalan masa lalu ini peninggalan masa-masa Belanda dulu juga tapi yang gardu disini juga sudah enggak terawat lagi jadi banyak gardu-gardu yang rusak ya yang ada di sini jadi sudah enggak terawat banyak rumput yang tumbuh di sekitarnya sini enggak ada yang bersihkan jadi kita rumput banget ini tempatnya soalnya saking banyaknya rumput-rumput yang tumbuh di sini ya ini saya berjalan ini saya berjalan menuju ke arah ini saya berjalan menuju ke arah jalan karang semi ini lewat dari kararjo milong anan kita mengarah ke tempat jaringan tower suntet ya tower jaringan suntet yang ada di depan situ sebenarnya daerah sini itu merupakan daerah larangan daerah larangan untuk didirikan rumah ataupun bangunan apalagi dikeruk seperti ini dikeruk sebagai galanda tersai seperti ini pakai alat berat itu sangat berbahaya sekali itu soalnya sampingnya ada jenis tiang jaringan kabel suntet ini juga merupakan tiang tower tiang tower nya jaringan suntet yang ada di daerah karang semi karang rejo Madiun ya ini sampingnya dulunya bekas dikeruk pakai alat berat tapi sama PHP lain sekarang nggak boleh diambil lagi ini tanahnya dulunya digali sebagai galian letter C ini rata-rata tanah yang ada di bawahnya jaringan suntet itu merupakan tanah milik negara tapi sekarang sudah banyak yang dipakai sama masyarakat lingkungan semuanya kita akhiri sampai sini dulu pertemuan kita hari ini lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi ketemu lagi di channelku ya channelnya Herlambang-lambang dan tolong dibantu like komen subscribe-nya ya di subscribe di klik kita ucapkan makasih banyak salam buat kalian semuanya selanjutnya aku mau pamit aku mau undur diri dulu dari kalian semuanya terima kasih banyak atas waktunya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh